Halo Sobat Terkebun, saya Adi dari Susut Adipoam dan kali ini saya akan, ini kalian bisa lihat, ini adalah tanaman rosemary disini saya akan mencoba mempropaganda atau memperbanyak ini tanaman rosemary ini dari stek ya, stek batang ini kalian lihat, besar banget tanamannya guys dan ini kalian bisa lihat, ini adalah batang yang sudah cukup tua tapi tidak terlalu mudah kita akan potong menggunakan gunting pohon, ini disini, lihat ini dia guys, ini potongnya, sempurna oke disini kita cari lagi satu ya, ini dimana ya, mungkin ini ya, kita akan coba ambil ini oh my god, oke ini ketemu guys ya, waduh tadi itu sempat melayang ya, ya ampun kita akan langsung aja ke tempat penanaman ya, oke guys, disini saya sudah sediakan pot ini, sudah berisi begininya, media tanam, ini media tanamnya tanah subur, sama arang sekam doang ya, tapi disini kan masih ada sekam-sekam yang belum kebakar nih yang belum menjadi arang nih, ini coba lihat saya masih ada kuning-kuning gitu guys tapi itu tidak apa-apa, setidaknya 98% ini sudah arang sekam ya tujuannya apa, tujuannya tidak lain agar ini tidak cepat pada tangannya guys, biar terus bumbur ya karena kan untuk arang sekam itu susah untuk dihancurkan gitu ya tidak perlu waktu ya, setidaknya beberapa tahun untuk bisa buat yang jadi tanah, itu kan tanah benar-benar tanah juga, oke dan disini saya sudah, tadi tadi saya eh metik ini, eh metik disini saya sudah punya dua stack dari rosemary-nya nih seperti yang saya bilang tadi, batangnya harus kuat guys, lihat nih ini kan, batangnya ini harus kuat nih ini ini kok gak mau fokus ya ini ya, batangnya harus kuat ini guys dia coklat-coklat kayak gini ya intinya, kenapa kita harus pilih yang lebih tua dan coklat arti, karena kambium atau zat-zat pengantar makanan yang ada di batang ini sudah siap guys, sudah matang dia sudah bisa memproduksi akar ya guys serta kalau dia agak gemuk seperti ini batang ya artinya masih ada zat makanan atau sisa-sisa makanan yang ada di batang ini jadi akan mempermudah stacknya gitu loh ini tanpa cutting hormon atau tanpa gini ya penuh akar kita langsung tanam saja disini caranya seperti ini guys ini kalian buang dulu ini daunnya ini kalian buang daunnya nah seperti ini guys dia sisakan di batang yang putih seperti ini guys nih sisakan di batang putih seperti ini ya yang dikupas cuman yang ada di batang coklatnya doang ini yang bakal kita tanam ya karena ini yang paling siap untuk tumbuh sebenarnya batang putih juga boleh cuman keberhasilannya tuh di bawah 60% ya oke ini juga nih biar kalian bisa jelas liatnya oke seperti ini ya nah ini kan udah ada dua seperti ini nih ini udah ada dua nih sekarang kalian tinggal taruh dia di media tanam ini yang sebelumnya sudah kalian basahi dengan air ya oke kita taruh seperti ini oke tidak apa-apa tidak terkubur semua ini tidak terkubur semua batangnya tidak apa-apa ya guys yang penting dia erat gitu loh yang penting yang batang coklat ini sudah 40-60% sudah ada di tanah ya nah udah ya ini kalau misalnya kalian sudah lembab sudah pernah kena air jangan disiram lagi ya siram sekali saja intinya ini 10 hari ke depan saya tidak akan siram lagi tujuannya agar batangnya tidak busuk sebelum ada perakaran ini soalnya tanpa cutting hormone atau penumbuh akar obat penumbuh akar ya makanya rawan gagal ini oke nah sekarang kita bakal taruh ini di kebun ya oke sekarang kita bakal menuju ke kebun nah nih saya bakal taruh ini saya bakal taruh ini memibitannya disini ya nah disini di dekat murbe kenapa saya taruh ini setekannya ini di dekat murbe karena disini dia tidak terkena sinar matahari langsung tuh lihat tuh ini kan sinar mataharinya disini tuh tapi sedangkan disini tidak nah ini di teras ini set nah kalau kalian gak paham apa itu tidak terkena sinar matahari langsung yaitu tempat teduh ya artinya tetap kena sinar matahari tetapi tidak langsung kena nah karena kalau misalnya langsung kena ini ini daunnya ini biasanya kebakar guys karena dia kan belum punya akar belum bisa ngisir zat-zat yang ada di tanah ini jadi kalau misalnya dia kena sinar matahari jadi dia terpaksa melakukan penguapan guys makanya ini rawan terbakar gitu loh guys nah begitu dan ini kalian tidak boleh siram taruh di tempat teduh dan sekiranya 3-4 minggu atau sebulan lah bilang ini sudah berakar oke kalian harus sabar guys biasa petani organik memang gitu kalau misalnya cutting hormone mungkin 2-3 minggu aja udah ya tapi ini tidak pakai ya jadi kalian harus tunggu 3-4 minggu sebelum 3-4 minggu kalian bisa ngapain dulu kan ya gak perlu sampai minggu ditungguin sampai 3-4 minggu kan lama banget oke kalau sudah ada perkembangannya nanti saya akan infokan lagi oke halo dan sekarang saya akan melihat hasil setelah 3-4 minggu ya di stekar rosemary saya karena seperti yang saya bilang karena ini kita tidak memakai hormon penumbuh akar jadi butuh 3-4 minggu ya tapi kalau memakai mungkin 2-3 minggu aja sudah berakar oke sekarang kita mau lihat dulu ntar ini oke guys ini yang saya bilang tuh kering dia guys ini karena mana ya oke ini karena gini guys dia terkena sinar matahari langsung jadi dia terlalu banyak penguapan jadi dia gosong seperti ini guys tuh gosong dia guys rontok-rontok semua nah cepat kasian guys ini juga kalau dicabut juga gak ada akar tuh ini juga tuh gak ada akar guys nah jadi inilah kenapa saya menyuruh kalian taruh di tempat terduh ya dan untuk sebagian daunnya kalau bisa diginiin dulu dihilangkan dulu biar gak terjadi terlalu banyak penguapannya seperti ini ini dia gak saya habisin daunnya biar harusnya sisain pucuk ini aja guys tapi kalau misalnya kalian gak sisain pucuk kalau kalian juga kayak saya ini kalau sampai sini juga gak apa-apa daunnya guys selama ini gak kena sinar matahari langsung gak akan mati kayak gini karena daunnya ini juga menandakan kalau misalnya tumbuh sumbur biasanya dia bakal membesar guys itu artinya dia sehat gitu oke itu dia informasi jika kalian salah tekniknya tidak mengikuti cara-cara yang saya berikan tadi ini guys ini yang sudah 3-4 minggu ya ini saya akan coba lihat akarnya bagaimana ini udah agak berat ntar saya begini ini dulu kita buat akarnya biar gak terlalu menempel ke tanah kita gemburkan dulu kita buat penodan ini berat sekali guys ini udah akarnya udah nempel berat waduh ini berat ini saya takut ini akarnya hancur ini oke kita bakal lihat yang ini dulu oke nah itu udah guys bisa lihat kan guys akarnya sudah terlihat dia sudah warna putih seperti itu intinya setekan ini berhasil guys tanpa memakai hormon penumbuk akar dia sudah tumbuh seperti ini saya bisa lihat oke dan yang lagi satu ini ini berat banget guys saya agak takut bentar ya guys saya taruh dulu ini kemenannya oke saya taruh disini dulu disetekan apa murbenya nih oh akarnya banyak guys terlalu banyak akarnya nih oh ya guys tuh akarnya sudah sampai ke sini guys wow ini sudah siap dipindah tanam ini oh kasian 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 saya benahi dulu tempatnya jangan sampai hancur gini guys bola akarnya ini guys karena kalau sampai hancur dia mati sih karena untuk bisa kembali berada terus itu susah ini saya mau taruh di ini yang paling besar lagi ini berarti ini sudah berhasil ya guys ini sudah berhasil nanti saya bakal pindah tanam intinya rosemary dengan perawatan khusus seteknya tanpa menggunakan coating hormon atau hormon penumbuh akar bisa berakar seperti ini setelah 3-4 minggu atau 1 bulan dan kalau misalnya pakai ketung hormon bisa tapi kayaknya 2-3 minggu bagi kalian yang sudah pernah mencoba silahkan taruh di komentar ya biar saya bisa belajar juga gitu biar teman-teman yang nonton juga pada tahu gitu kan oke mungkin sekian ya untuk video kali ini jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like di share ke teman-teman biar mereka juga bisa menumbuhkan rosemary dari stek tidak perlu cangkok oke dan bagi kalian yang ingin video-video tutorial seperti ini tentang bertanam herbal seperti ini kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya itu semua gratis tidak terubayar oke mungkin sekian saya adi dan sampai jumpa di lain kesempatan bye bye